Kalau salah desain tentunya kemarin nggak boleh dilewati. Karena jalur ini kan jalur layang ya, seperti jembatan. Makanya sebelum dioperasikan, digunakan, itu melalui proses persetujuan dari Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan yang ada di Kementerian PUPR. Jadi Komisi ini tugasnya melihat keselamatan dari sisi desain sampai dengan layi operasi. Nah kalau itu sudah dilakukan dengan berbagai macam uji, nah kemudian baru dikeluar sertifikat. Nah dengan sertifikat itulah dasar pengoperasian LRT ini. Jadi ini sebenarnya tidak ada masalah apa-apa. Nah mungkin orang melihatnya itu pada saat ditikungan gitu ya. Nah memang ini kalau membuat lurus atau radiusnya besar juga tidak mungkin. Artinya kalau radius jari-jarinya besar, kecepatan pada saat lurus dan melengkung itu tidak begitu jauh berbeda. Nah tujuannya kan itu. Namun ini dengan di perkotaan, dengan lahan yang terbatas, bagaimana caranya memenuhi standar minimal lah. Standar untuk membuat lengkung kereta, jalur kereta. Selama itu memenuhi syarat dan itu sudah diputukan dengan adanya pengeluaran sertifikat itu tidak masalah. Ini sebenarnya kalau boleh saya simpulkan gitu ya Pak Joko ya, permasalahannya mungkin bukan lebih kepada desainnya yang salah atau bagaimana, tapi lebih kepada informasinya bahwasannya kalau ditikungan itu keretanya akan mengalami penurunan kecepatan yang cukup sekirikan gitu ya Pak Joko ya. Ya, karena itu tadi lajunya menyesuaikan lengkungnya. Ya, berapa besar lengkung itu agar selamat ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.